Intro Halo guys, saat ini kita sedang berada di wisata Super Sira Mari ikuti keseluruhan kami Intro Kalian gak perlu khawatir, karena kalau kalian mau ke wisata Super Sira Di sini sudah ada banyak sekali wahana Apa aja tuh Mas Warhan? Nah ini ada sumber wadon, ada kereta sawah, brau bebek, serta motor ATV dan wahana anak Hanya itu, di sini juga ada pusat kuliner dan flying fog yang hobi naik-naik dan terbang-terbang Oh tenang sekali Bayang sekali bukan? Yuk kita cobain caranya Wuuu Intro Ini kita lagi ke loket untuk beli tiket naik wahana Langsung eksekusi deh naik kereta sawah Jadi kereta sawah ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa loh temen-temen Kalian bisa naik kereta sawah sambil menikmati pemandangan alam di sekitarnya Tuh cantik banget kan? Lihat yang hijau-hijau Lanjut, kita naik motor ATV Buat kalian yang mau ngilangin beban dengan motoran, langsung aja ke sini deh Apalagi rame-rame, karena ini tuh seru banget Tuh lihat, kita aja sampai gak berhenti ketawa gara-gara naik ini Terima kasih telah menonton! Nah, kalau ini perahu bebek Kalian bisa menikmati air yang tenang dan have fun bersama bebek-bebek ini Kalian juga bisa lihat ikan-ikan cantik di air sambil naik bebek lho Lanjut, kita nikmati pemandangan dari atas dengan naik flying fox yuk Selain seru karena berasa kayak terbang, asli ini tuh cantik banget ngelihat sumber sirat dari atas Kalau ini sumber wadon Kalian bisa bersenang-senang dengan arus mini Jadi tetap bisa seru-seruan tanpa perlu khawatir tenggelam atau kebawah arus Udah capek seneng-senang naik wahananya, sekarang kita renang Kalau gak bisa renang gimana tuh? Tenang, karena di sumber sirat sudah ada tempat persewaan ban Jadi kalian bisa main air sambil naik ban deh Selain air yang jernik dan segar Konon katanya kalau mandi disini bisa ngebuat kita awet muda lho temen-temen Tuh, ini tuh juga gak kalah cantik lho Menyegarkan mata sekali bukan? Disini juga ada banyak wahana anak lho Seperti kolam renang anak, yang lalam mini, dan masih banyak lagi Dan yang gak kalah penting, ada juga pusat kuliner buat kalian yang kelaparan abis bersenang-senang Terakhir, kita mau masak-masak dulu Karena udah kelaparan abis renang guys Tenang aja, karena disini boleh kok bawa seperangkat alat masak dan ngegrill Sambil menikmati pemandangan disini Nah oke ya, isi gitu dulu perjalanan kita hari ini Jadi, buat temen-temen yang mau refreshing atau healing Bisa aja langsung ke sumber sirat See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton